Intro Pemirsa selain dikenal asri dan eksotis, Pantai Kelapa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga dikenal dengan makanannya yang unik. Salah satunya adalah lobster sambal jawa. Selain bentuknya yang jumbo, lobster sambal jawa memiliki cinta rasa yang khas kaya akan rempah-rempah. Kabupaten Tuban tak hanya dikenal sebagai kota santri, namun kawasan di utara Jawa Timur tersebut ternyata memiliki wisata pantai yang asri dan eksotis. Ya, inilah Pantai Kelapa. Destinasi wisata ini telah lama dikenal oleh masyarakat sekitar Tuban. Tak hanya menjadi tempat piknik, namun pengunjung juga bisa bersuah foto rian karena banyak spot-foto Instagramable di sini. Jalan-jalan ke Pantai Kelapa, rasanya juga belum afdol jika tidak mencicipi lobster sambal jawa. Makanan yang satu ini tengah ngetrend dan menjadi buruan pecinta sifun. Untuk mendapatkan cinta rasa daging lobster yang empuk, lobster langsung diambil dari hasil tangkapan nelayan sekitar. Selain dijamin masih segar, proses pengolahan hingga memasak dilakukan setelah pesanan masuk. Seperti tapanya, lobster sambal jawa memiliki cinta rasa yang khas, yaitu kombinasi asam, manis, dan pedas. Rasanya akan semakin nikmat saat menyantap undang raksasa tersebut sambil menikmati indahnya panorama watahari dan gelam di Pantai Kelapa. Jadi sambalnya itu beneran khas jawa, rasa banget rempah-rempahnya. Untuk jagingnya lobster itu juicy banget, terus gede banget, lembut. Waktu kalian makan tuh lumer banget di mulut, enak banget. Terus untuk sambalnya beneran pedas, pokoknya enak banget, nampol. Bagaimana? Ingin mencicipi lobster bakar sambal jawa? Datang saja ke kawasan Pantai Kelapa Tuban. Tidak usah khawatir, satu porsi lobster sambal jawa ini hanya dihargai 350 ribu rupiah saja. Dari Tuban Jawa Timur, PPT Umbawanto, ANYUS melaporkan.